Anet Delizia Nasution naik daun setelah lagu mungkin hari ini esok atau nanti viral di berbagai platform musik hingga media sosial Single kedua Anet sangat populer di telinga masyarakat karena sering digunakan sebagai big sound dari berbagai momen Namun siapa sangka sebelum setenar seperti sekarang Anet melewati sejumlah hambatan Berikut perjuangan Anet hingga naik daun seperti saat ini Sejak usia 6 tahun Anet ikut kompetisi nyanyi Berbakat sejak kecil Anet ternyata sudah ditempa untuk bernyanyi di atas panggung sejak usianya masih 6 tahun Di Bika Lengkongan ibu Anet menyatakan anaknya itu sudah mulai ikut lomba nyanyi dari panggung ke panggung sejak usianya masih 6 tahun Anet ikut lomba dari tingkat terkecil sampai SD kemudian sempat ke nasional ke lomba-lomba sekolah Bahkan kehidupan Anet kecil diisi 90% untuk bernyanyi Pernah ikut ajang pencarian bakat Tidak disangka ternyata Anet pernah ikut Indonesian Idol Junior musim pertama tahun 2014 Tetapi harus terhenti di babak eliminasi 1 Kemudian pada tahun 2017 Anet mengikuti The Voice Kids Indonesia musim kedua Yang tayang di GTV dan bergabung dengan tim Agnes Mo Dalam ajang ini Anet berhasil lolos ke babak Grand Final Tetapi akhirnya terhenti di enam besar Sementara pada tahun 2018 Anet ikut ajang Indonesian Idol Junior musim ketiga Dan berhasil menjadi pemenang yang diselenggarakan pada tanggal 14 Desember 2018 Gigi untuk memenangkan lomba nyanyi Anet sangat gigih untuk latihan dan memenangkan setiap lomba bernyanyi Bahkan menurut sang ibu, anaknya itu sebagai seorang pejuang Sebagai orang tua, ibunya juga kerap kasihan melihat Anet Sebab saat itu usianya masih muda dan kehilangan banyak momen main bersama teman-temannya Karena sibuk bernyanyi Ciptakan lagu sendiri Kesibukan Anet bernyanyi membuat kemampuannya di bidang musik semakin terasa dengan baik Terbukti Anet kerap menulis lagu-lagunya sendiri Terakhir, Anet menulis lagu yang viral berjudul mungkin hari ini, esok atau nanti Anet mengungkap inspirasi lagu itu berawal dari kesedihan lantaran karakter serial yang ditontonnya di Netflix saat itu meninggal dunia Ia menangis, bahkan meratapinya selama 2 bulan Setelah itu ia berpikir tidak baik terus menerus, larut dalam kesedihan hanya karena kehilangan karakter favoritnya Akhirnya ia mengungkapkan perasaan kehilangannya itu lewat lirik lagu Kebanggaan sang ibu atas kesuksesan Anet Ternyata, lagu yang ditulis Anet banyak disukai masyarakat Sang ibu bersyukur karya Anet bisa diterima masyarakat dengan baik Dan kini Anet bisa memetik buah manis atas kerja kerasnya selama ini Berambah ke dunia akting Sukses di dunia musik, Anet juga mengasah kemampuan aktingnya Yang mengungkap akan bermain film televisi hingga film layar lebar Anet menyatakan bahwa ada rencana membuat film yang terinspirasi dari lagunya mungkin hari ini, esok atau nanti Selain menjadi salah satu kesnya, lagu Anet juga menjadi soundtrack Terima kasih telah menonton!